Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa lagi di channel MUFEN TV di kesempatan kali ini saya memberikan tutorial menjawab pertanyaan dari ragil gz-4 bagaimana cara untuk menghaiden atau menyembunyikan sinyal Wifi dari hsrpo wr200n dari modem ini ya ini adalah router dengan model wr200n dari hsrpo ini versi termurah selain versi ini ada versi wr300n nah itu yang membedakan adalah jumlah dari port len jadi kalau wr200n ini bentuknya kecil ya hampir nah seperti ini ini sudah saya beli lama sih ini sekitar pokoknya saya pernah memvideokan tentang atau membahas tentang router hsrpo wr200n ini bulan apa ya lupa nanti bisa dicek untuk spesifikasinya seperti apa ini dia hsrpo wr200n router saya membeli dua karena untuk percobaan ya karena memang saya belum pernah membeli router wr200n dari hsrpo ini tapi sepanjang ini enggak pernah saya pakai eh terkendala dengan kestabilan dari sinyal sih tak selain sinyal sinyal wifi itu sering putus enggak tahu kenapa mungkin buat yang sudah pakai ini beberapa bulan bisa berkomentar di bawah bagaimana pendapatnya nah ini dengan dua port lan dan satu wan jadi jumlahnya tiga ya kalau wr300n itu satu satu wan dan tiga lan nah ini wr200n dengan default ipnya 192.168.1.1 passwordnya admin tentunya untuk SSIDnya itu 12345678 ini dibuat di Cina ya artinya ini bukan buatan Indonesia karena Indonesia nggak ada sih ya yang bikin router gitu sepanjang memakai ini saya pernah memakai paling lama itu satu bulan satu bulan yang satu itu agak enak sih agak enak dipakai tapi yang satu entah kenapa untuk sinyal wifi nya itu sering putus terus terus untuk koneksi ya ya seperti itulah harganya yang murah itu kalau bisa ya sebelum beli router ini ya sebelum terlanjur tapi kalau mau nyobain ya silahkan nanti linknya saya kasih di deskripsi untuk nyobain wr200n ini nah ini dengan model adaptor 5 volt 1 ampere itu kalau mau tetap beli ya terserah sih ya tapi menurut saya sih menurut saya ini bukannya nggak recommended tapi ya nanti bisa diulas sendirilah kalau misalkan sudah beli sepanjang saya beli ini cuma saya pakai satu bulan untuk yang satu untuk yang satu enggak terpakai dan dua-duanya ini udah enggak terpakai untuk saat ini di gudang ya enggak saya pakai nah ini bila dinyalain seperti ini hsrpo wr200n nah kalau lampunya dimatiin warna untuk indikator LED nya adalah warna orangnya sedangkan untuk adaptornya itu warna merah kira-kira seperti ini Oke langsung saja ke pembahasannya tentang bagaimana cara untuk menghiden atau menyembunyikan sinyal wifi dari router atau modem wr200n dari hsrpo pertama-tama tentunya kita harus menghubungkan dengan sinyal dari hsrpo wr200n kita pilih ya untuk password defaultnya adalah 12345678 jadi urut ya Hai nanti kalau misalkan mau dipakai bisa diganti namanya dan juga passwordnya biar aman karena ini sudah saya bikin tutorial dulu jadi untuk IP addressnya sudah saya ganti IP modemnya sudah sudah saya ganti menjadi 192.168.3.1 nah untuk development 192.168.11 ya karena sudah saya ganti ya seperti ini untuk passwordnya admin nah kita beralih ke tampilan desktop biar jelas nah kita pilih disini untuk menyembunyikan sinyal wifi itu sangat mudah kita ke wireless kemudian basic SSID atau SSID utama kemudian kita pilih di bagian hidden SSID nah ini kita on kalau misalkan ini kita on berarti kita menghiden atau menyembunyikan sinyal wifi nya tapi kalau kita off berarti untuk sinyal SSID nya itu kelihatan nah misalkan seperti ini ya saya ganti untuk sinyal SSID nya muven tv sepertinya sudah pernah ya saya bikin tutorial terus saya kasih nama SSID nya muven tv kemungkinan misalkan ini di on di HP saya mungkin masih kelihatan ya tapi nggak papa kita coba dulu karena sudah pernah sih saya pakai untuk tutorial oke setelah kita save berarti nama SSID nya berganti ya oke kita cek nah betul berganti dan ini ini kelihatan karena memang sudah pernah saya bikin tutorial ya untuk mengganti SSID sinyalnya itu menjadi muven tv oke sekarang kita ganti saja lah biar lebih jelas meskipun untuk menghiden seperti ini atau menyembunyikan sinyal wifi ini tutorial yang sederhana nah tapi bagi sebagian orang itu masih bingung bagaimana caranya buktinya tadi masih ada yang berkomentar bagaimana cara untuk menyembunyikan sinyal wifi dari router ASRP WR200N ini oke saya akan kembali ke sini ya tadi sudah saya ubah ke 192.168.3.1 oke saya ganti saja untuk nama SSID nya biar gampang biar jelas nah ini dia saya akan ganti dengan nama yang lain ini saya hapus ya dan saya ganti SSID nya menjadi testing 123 oke terus saya save dengan posisi tadi masih di on ya untuk hidden SSID nya jadi ini masih tersembunyi oke sudah tersimpan kita konekkan lagi nah sudah terhiden untuk menyambungkan sinyal wifi dengan nama SSID yang baru kita perlu ke tambah jaringan ya tambah jaringan kemudian ketik nama SSID nya yang tadi yang disembunyikan saya tulis testing 123 dan untuk pengaman WPA personal terus untuk password nya tetap tadi ya 12345678 terus kita sambungkan nah sekarang sudah muncul untuk SSID yang terhiden atau tersembunyi tadi dengan begitu orang lain tidak bisa mendeteksi atau melihat nama SSID dari wifi kita pada router WR200N dari HSRPO ini jadi misalkan mau menyambung itu harus tambah jaringan secara manual seperti itu gampang sekali bukan nah oke terima kasih mungkin itu aja video untuk edisi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai hai Terima kasih.